Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, salam hangat untuk kalian semua Selalu jaga kesehatan diri dan keluarga Dan tetap jaga semangat belajarnya ya Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang Object Pronoun Object Pronoun adalah kata ganti milik untuk orang, hewan atau benda Yang berfungsi sebagai objek Posisi objek adalah berada setelah subjek Berposisi di tengah atau di akhir kalimat Contoh, Budi dan Tia pergi ke pasar dengan ibunya Budi dan Tia berposisi sebagai subjek Nah, objeknya adalah ibunya Yang perlu anak-anak ketahui Saat subjek berposisi menjadi objek Maka, beberapa subjek akan mengalami perubahan kata Yaitu I menjadi me Subjek you Tetap you Saat menjadi objek Subjek they Menjadi them Saat menjadi objek We Menjadi us He Menjadi him She Menjadi her It Tetap menjadi it Saat posisinya Baik saat menjadi subjek Maupun menjadi objek Contoh soal Anak-anak perhatikan contoh-contoh berikut ini I give the pen to Annie I give the pen to her Karena Annie berposisi sebagai objek Maka kata ganti objeknya adalah her Andi study together with Bayu and Tina Andi study together with them Posisi objeknya adalah Bayu and Tina Kata ganti objek they adalah them Contoh soal terakhir adalah She must say sorry to I and my brother She must say sorry to us Objeknya adalah I and my brother Jika dalam posisi subjek I and my brother Kata gantinya adalah we Karena posisi mereka berada di belakang kalimat Maka mereka adalah objek Dan kata ganti objeknya adalah us Latihan soal Question number one I and Jaka ask Anto to join the team I and Jaka ask bla 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 to join the team Kata ganti objek untuk Anto yang tepat adalah Ya jawabannya adalah him Untuk kata ganti laki-laki tunggal Dalam posisi objek Question number two They give present to bla 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 Petunjuknya adalah saya Objek dari saya adalah Yes that's correct Yes that's correct The answer is B Me Posisi objek dari saya adalah me Last question Arya want buys a cat in the pet shop Arya want buys bla 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 in the pet shop The correct answer is Ya jawaban yang tepat adalah C Eat Untuk kata ganti hewan tunggal Yaitu a cat Berikut ini adalah butir soal Yang harus anak-anak kerjakan Salin di buku tulis Jika sudah selesai Anak-anak kirimkan langsung ke Bapak Itu saja yang dapat Bapak sampaikan Semoga anak-anak dapat memahami materi ini dengan baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton